Selamat datang di channel saya Greenwombat Disini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya Itu tentang timing pengapian Sama Pokoknya bahasan tentang Slinder head lah, bagaimana cara mengoptimalkannya Nah untuk sekarang Disini bagiannya untuk Kita fokus pada pengapian itu sendiri Jadi waktu pengapian Jadi kalau kemarin ada yang bingung soal Ya sebenernya gue juga salah sih Jadi kemarin itu ada yang bingung soal Direkam lagi soalnya gue Jadi Jadi kemarin itu ada yang bingung soal Bahasa gue Yaitu gue pake kalimat Timing pengapian gitu kan Sebenernya gue mengacu pada kalimat Yang ada di jurnal gitu Dan itu kemudian kalimat itu gue pikirin Bahasanya apa di bahasa Indonesia Kemudian baru gue sampein gitu Nah Jadi simpelnya Pembakaran itu Bahasa di jurnal itu ada dua Yang pertama adalah ignition Ignition itu adalah proses awal mula pembakaran Jadi kayak Ada pemantiknya Atau memulai Memulai Kameranya gue balik deh Atau memulai Atau baru mulai Baru mulai ada Initiation Gitu Yang bahasa kedua adalah Dia ada namanya Combustion Gitu Combustion Kemudian ada pressure nya berapa Gitu Nah Biar gak rancu lagi Disini gue bedain Ya karena ini kalimatnya krusial sekali Gitu Ternyata pas gue Coba bikin video Jadi ini video Buat cobaan ketiga kali Gue kok bingung gitu Jadi bahasa yang Kalau di bahasa Indonesia Kan pake KBBI Judulnya nanti jadi kayak Apa namanya Pembahasan tentang Pembakaran Yang Menentukan Waktu Pembakaran Dan menghitung Delay pembakaran Untuk Untuk pembakaran Gitu Sementara Kalau dalam jurnal Itu bahasanya adalah Ignition dan Combustion Gitu Jadi kita bedakan dulu ya bahasanya Jadi gue bakal Memulai bahasanya itu Dengan Ignition Dan Combustion Walaupun dalam KBBI Dua-duanya Artinya adalah Pembakaran Gitu Jadi ini Masalah Masalah Kosa kata aja sih Gitu loh Nah untuk pengapian sendiri Karena pengapian itu Gak ada di KBBI Ya gue bingung juga Gitu Karena pembakaran sama dengan pengapian Gitu Oke Jadi gue bakal pake Bahasa Ignition Eh eh Ignition Dan Combustion Jadi Udah gue apikinin Jadi nanti gak perlu ada timelapse Oke Pertama Gue bakal bahas dulu Yang kemarin Ya kita mulai dari yang kemarin Jadi kemarin gue sempet bilang Bahwa Pembakaran yang Bisa dibilang optimal Itu saat Pembakarannya itu Di 8-12 TMA Gitu loh Kemudian ada yang Bingung gitu Dengan Bahasa-bahasa yang Sudah biasa digunakan Untuk mekanik-mekanik di Indonesia Itu bahasanya adalah Timing pengapiannya Di Minus Gitu loh Jadi timingnya minus Gitu loh Jadi Ini Bakal gue bahas Gitu ya Jadi kenapa minus Ini yang minus Adalah initiationnya Atau ignitionnya Gitu Bro Bro John Gaming sini Kalau mau ngomong Jadi Yang negatif Itu adalah Initiation Atau ignitionnya Ignition timing Gue gak bicara tentang Awal mula Kemarin dalam bahasan Kemarin gue gak bicara tentang Pembakarannya itu Di minus Karena gini Kalau terjadi Pembakaran Di minus TMA Atau sebelum titik mati atas Hasil akhirnya adalah Knocking Gitu Sementara knocking Dan detonasi Adalah sesuatu yang sangat Dihindarkan dalam hal ini Gitu Nanti akan ada pembahasan lagi Tentang Tentang knocking Dan Dan Detonasi Bedanya apa Dan prosesnya bagaimana Itu nanti bakal gue bahas Di video yang lain Gitu Jadi yang kemarin gue bahas Itu bagaimana Kita memperkirakan Power motor kita itu Semaksimal mungkin Gitu Semaksimal mungkin Itu ada di derajat 8 Sampai 12 Setelah TMA Bukan sebelum tema Kalau misalnya sebelum tema Bayangin Piston itu masih naik Ya Terus dari atas ini Dikonjok dengan tenaga penuh Gitu loh Jadi bukan bahasannya gitu Oke Nah Kita akan menghitung Yang pertama adalah Dari delaynya Makanya gue bilang Bahasannya ini sangat spesifik Nanti ada 3 bahasan Nah ini kita lagi bahas Soal timingnya Dan ini gue bakal bahas Secara lengkap Yang pertama Kita akan membahas Soal delay Delay yang gue maksud Dari video kemarin Itu adalah saat Pick up pulsernya Menerima data Yang namanya juga pick up Gitu kan Jadi dia mulai mengambil data Atau pulse Dari Apa namanya Putaran kerangsap Biasanya ada sensornya Gitu kan Macem-macem bentuknya Biasanya kalau yang motor-motor Pada umumnya itu Bentuknya kotak Terus nanti ada kotak lagi Nempel sama kerangsap Ada juga yang pakai buletan Gitu ya Sebagai titik Pembacaan sensor Dan lain sebagainya Macem-macem Jadi ini gue bikin begini Biar gampang Oke Gue bikin begini Biar gampang Biar kelihatan jelas di video Ya Jadi gak semuanya seperti ini Jadi Kemarin kita udah bahas Soal kuadran 1 Ya Kuadran 2 Kuadran 3 Kuadran 4 Gitu kan Nah Untuk inisiasi Untuk ignition Ya Ignition Timing ignition Oke Gue pakai bahasa ignition Itu memang biasanya di minus Kenapa di minus Karena nanti ada delay Apa saja delay Pada pembakaran Pada Pada minyak Jadi gini Mesin Itu kan Rotasi per menit Semakin tinggi Rotasi per menitnya Maka kecepatan ini Kecepatan putar Maka kecepatan putar Krangsap Itu akan semakin tinggi Jadi yang semakin tinggi Itu bukan cuman Kecepatan piston Tapi juga krangsapnya Gitu loh Krangsapnya dia akan Semakin cepat Berputarnya Nah Yang jadi masalah adalah Kabel Atau sinyal Ya Itu kan Sifatnya elektronik Ya Dia kecepatannya Memang sih Hampir instan Bisa dikatakan Hampir instan Rambatnya hampir instan Tapi konstan Kecepatannya Gitu loh Jadi kecepatannya Dia itu tidak Tidak bisa mengimbangi Atau alurnya itu Tidak bisa mengimbangi Makanya Kalau kita dino Itu ada Ada dino graphnya Itu berbeda gitu Di RPM sekian Powernya sekian RPM sekian Powernya sekian Selain dari Energi mekanikal Tapi dari perbedaan Nah Derajatnya ini Gitu Nah memang untuk Motor yang sudah Ada elektronik Kontrol unit Ya Mereka bisa ngatur Atau di CDI Juga beberapa ada ya Jadi Jadi gue gak bilang Spesifik ke SCU Tapi ada juga yang di CDI Tapi gak semua CDI bisa Itu mereka bisa ngatur Gitu loh Oh di kecepatan rendah Di kecepatan RPM rendah Gitu ya Kalau memang ngejernya Performa loh Ngejernya performa Jadi performance oriented Gitu ya Di kecepatan rendah Dia biasanya Ditaruhnya plus Gitu Karena biasanya di kecepatan rendah Ya Dia masih ada di kuadran 1 Tapi masih di bawah 8 TMA Itu tidak optimal Jadi misalnya pembacaannya tetap Di minus Misalnya minus 30 TMA Gitu Minus 30 TMA Nanti combustionnya Jadi ini combustionnya Itu tetap di 8 TMA Gitu loh Jadi ada Ada plus minusnya Kemudian di tengah-tengah Ya Dia tetap di 8 Dan sampai limit di 8 Ada yang seperti itu Atau di 9 Atau di 10 Itu nanti akan pembahasannya lain lagi Gitu Kenapa 8 sampai 12 ini ada range nya Gitu loh Ada juga yang pakenya ECO ECO Ini Bagaimana mengoptimumkan Apa namanya Mesin gitu loh Bensin gitu Bensinnya dimana 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 Jadi Nanti akan gue bahas bedanya Antara pengapian yang Dia ngejar performance Sama pengapian yang dia ngejar Fuel consumption Itu berbeda-beda Gitu ya Karena nanti grafiknya beda Atau dibahas disini Gak apa-apa Jadi singkatnya gini Semakin dia mendekati angka 8 Ya Dia akan mencari Torsi maksimum Gitu Karena Mesin Itu berputar Dan nanti ada kurva powernya Gitu ya Saat di putaran pertama Itu tenaganya besar sekali Tapi saat di putaran kedua Tenaganya sudah mulai kehilangan tenaga Dan saat piston itu naik ke atas Dia akan semakin kehilangan tenaga Gitu loh Semakin kehilangan tenaga Karena ya itu energinya tadi kan Terdistribusi menjadi beberapa energi Dan akhirnya Untuk mencari torsi paling maksimum Ya itu tadi gitu Jadi bensin yang dibakar juga Maksimum Dia ada di Semakin mendekati 8 TMA Tapi untuk echo riding Gitu ya Biasanya Dia agak Agak delay Di 12 Kalau performance Gitu Kalau echo riding itu Semakin mendekati 8 Tapi kalau performance Dia biasanya masuknya di 12 Gitu Ada juga sih yang pake 15 Ada gitu Tapi Biasanya Itu mesin-mesin yang Ya itu tadi kemarin kita udah bahas ya Telangkeng sub segala macem Jadi Bisa dikatakan Itu udah beda kasus lah Karena biasanya nanti mesinnya akan looping Gitu Di harapan berendah Jadi Ini Kecepatan pulse Sampai ke busi dulu Jadi kita bahas ini dulu Kecepatan pulse sampai ke busi Itu akan ada waktunya Waktunya itu konstan Ya kan Jadi Dari sini Pick up ke sini Ini berarti antara SU CDI Atau platina Ini gue bikin lebih simple Ini cuma diagram aja Terus kemudian ada coil Masuk ke coil Ini juga akan ada Rambatan Berarti dia akan Ya coil itu kan Prinsip kerjanya mirip kayak Trafo Gitu loh Jadi yang misalnya tadinya 12 volt Sekian jadi sekian ribu volt Segala macem yang kayak gitu-gitu lah Mirip ya Gak sama tapi mirip Konsepnya mirip Gitu loh Nah kemudian Karena ada rambatan gitu Ada perbedaan Apa namanya Ya gue gak terlalu paham elektronika Pokoknya ada ininya lah Itu ada delaynya Ada waktunya Gitu loh Nah Kemudian Ini gue kasih Ignition Ini gue liat ya Disini warna Warna pantikanya adalah merah Berarti saat bus itu baru mulai menyala Gitu Tapi Di pinggirannya ini biru Jadi Belum Semuanya itu Belum terbakar semua Gitu loh Karena kalau udah terbakar semua Yang bolong Pistonnya bolong Ini resiko Kalau kita Pakai pengapian terlalu advance Gitu loh Beberapa aftermarket Ada yang pakai Min 34 Ya kalau buat gue sih Harian itu terlalu ekstrim ya Gitu Tapi kalau Ya mau pakai ya silahkan nih Mereka udah ngitung sendiri sih Gitu Mereka pasti lebih pinter dari gue Jadi gak perlu diragukan lagi Nah Tapi kalau misalnya kita mau ngereset sendiri Terlalu advance Resikonya adalah bolong Pistonnya bolong Gitu loh Apalagi di RMM tinggi Karena Kecepatan dia semakin tinggi Gitu loh Nah Masuk ke sini Ya Antara Ini Dari proses ignition Sampai ke proses Combustion Rambat apinya ini berbeda Gitu loh Rambat apinya berbeda Dan ini gue lagi gak membicarakan RON Jadi gue sampai sekarang Belum menemukan bukti valid Bahwa RON rendah Sama dengan Pembakaran cepat RON tinggi Sama dengan Pembakaran lambat Enggak Gue belum menemukan bukti itu Oke Yang gue temukan adalah di MON MON juga sama Tidak membuktikan hal seperti itu Hanya membuktikan bahwa ZAT tersebut Kuat sampai tekanan Berapa PSI Di ketentuan sekian ribu RPM Mesin sekian Sekian kompresinya Jadi Ini gue lagi gak bahas BPM Oke Nah Ini Ya Di bagian dua ini Ini ada prosesnya Waktunya Waktunya itu memang pakainya detik Ya Tapi kalau dalam mesin Kita gak pakai diagram Berapa detik Berapa detik Karena nanti hitungannya 0, Gitu Yang mudah Itu adalah pakai perbandingan Berapa derajat Gitu loh Jadi misalnya Anggaplah ini 20 28 28 Min TMA Ignitionnya Min 28 TMA Lalu kemudian Di RPM tertentu Peak powernya misalnya Di RPM 8500 Sama seperti kemarin Di 8500 Dia peak powernya Di sini Misalnya 8 derajat Nah berarti Untuk travelnya Itu min 28 Ditambah 8 Ini ada perbedaan 36 derajat Gitu loh Jadi itu yang gue maksud Delay Nah ini yang harus diperhitungkan Gitu loh Karena Kalau dia terlalu Delaynya terlalu Apa Timingnya itu terlalu advance Baik dari ignition Sampai ke combustion Ya combustion Advance bagus sih Maksudnya Semakin cepat Bukan advance Tapi semakin cepat Semakin cepat Pembakaran semakin bagus Kalau misalnya kita buat Dia terlalu advance Pengapiannya Ignitionnya Kan gue bingung kan bahasanya Ignitionnya Kalau ignitionnya Ini terlalu advance Ya itu tadi Itu Kalau dia meledak Di 0 TMA aja Di 0 0 Jadi bener-bener Dititik mati atas Dia akan stress Di bearing Conrod Sampai ke big end Sampai bearing bawah Atau metal Metal duduk Metal jalan Tergantung jenis mesin Jadi Itu tadi Nah tapi Kalau misalnya Terlalu Retard Terlalu delay Eh retard sih Bahasanya retard Benar Terlalu retard Ini ada resiko Combustionnya Jadi bukan Ignition Combustionnya Itu ada di 40 Di 40 Itu udah terlalu tinggi Nah artinya Stressnya Karena kalau di 40 Ini kan 45 Yang ada di sini Kalau misalnya Conrodnya Di sini Dan dia baru dipukul Ya Vektor Gayanya Kan teraplikasi Berarti kan Ininya kan Dia turun ke bawah Ya sorry Pakai tangan aja Jadi Dia kan Vektornya turun ke bawah Turus ya Karena dari Combustion Arap Vektor Gayanya Ke bawah Terus kemudian Dia dilawan Ada gaya normalnya Dari Dari Ini kan Ada stressnya Jadi dia build up Tension Gitu loh Nah dia Sudut Vektor Apa namanya Normalnya Berarti 40 kan Ya pokoknya gitu Nah Semakin tinggi sudut ininya Bukan semakin tinggi Semakin mendekati Atau melewati 90 bahkan ya Dia akan semakin beresiko Gitu loh Semakin beresiko Apalagi Nanti ada yang bikin Di 90 gitu ya Combustion Combustion di 90 Gitu Berarti antara Ya 90 Berarti ya udah Tengah-tengah Antara TMA dan TMB Gitu ya Itu akan semakin stress Gitu Sama dengan bahasan Kayak kemarin Di rocker arm Gitu loh Kayak kita baca di rocker arm Kalau dia terlalu Vektornya terlalu berlawanan Arahnya gitu Apalagi sampai 90 Itu kan pakainya sinus Berarti satu nilainya Itu berarti stress pada Sin Ya satu Kalau dia terlalu tinggi Dia nilainya terlalu tinggi Berarti kan Ya Terlalu inilah Terlalu Stress lah Gitu Oke Jadi Pembahasan singkatnya ini Nah kemudian gue akan Nambahin sedikit Soal Offset Kenapa gue selalu bilang Offset silinder Punya perhitungan yang berbeda Gak sama dengan mesin pada normalnya Jadi gini Ini mesin normal Yang gue gambarin disini Ini mesin offset Gitu Jadi saat mesin itu offset Ya mungkin gak keliatan Tapi Semoga keliatan Nih yang kecil ini Ya Saat dia Ada pembakaran Combustion Saat yang ini ya Bukan grafik ini Saat combustion Ini stungnya Itu lurus ke bawah Gitu Jadi saat Piston Berada di TMA Itu Stungnya itu miring Tapi saat Combustion Dia stungnya Lurus Gitu Ya sebenernya gak lurus Tapi lebih Lebih minim Ada sih yang sampai Offset 8 Ada Gitu Cuma rata-rata Offset silinder itu 4 2 Gitu Ya beda-beda sih Setiap mesin beda-beda Gitu Tujuannya atau Mengurangi stress Mengurangi stress pada Stung Pada Conrad Dan mengurangi Gaya gesek Tentunya gaya gesek Karena kan ini kan Kalau misalnya normalnya Ini begini Berarti kan dia ada Ada tekanan balik Itu kan kesini Arahnya Gitu ya Nah berarti di bagian sini Ada gaya geseknya Sementara kalau misalnya Combustionnya dilurus Berarti ya dilurus Tapi ada resikonya Di mesin offset Saat putaran mesin Selain combustion Dia tidak akan berimbang Ya memang lebih awet Tapi resiko Fuel Deletionnya Jadi lebih tinggi Karena gap antara Kiri sama kanan piston Apalagi saat piston itu turun Dan itu bukan Pada konteks Bukan turun ya Ngayun gitu Jadi dari kuadran 3 Eh kuadran 2 Ke kuadran 3 Itu dia Agak lebih goyang Lebih ngayun Bukan goyang ya Jadi ringnya itu Lebih bergetar Gitu Itu beresiko sekali Pada Proses Fuel Deletion Gitu Jadi pas click in Ngisi Chamber gitu kan Itu ada beberapa Partikel-partikel Tapi itu nanti Balasan yang lain lagi Oke Karena balasannya cukup panjang Selanjutnya Gue bakal bahas Soal cam Jadi masih masih dalam satu bahasan ini Ini gue cuman Bahas ini dulu Videonya cukup panjang ternyata Sekian dari gue Green Wombat Out Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton